Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 8 Susano terkuat dan penjelasan kekuatannya Karena kita tahu tidak semua anggota klan Uchiha mempunyai Susano Dan tentu saja mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda Lalu siapakah Susano paling terkuat? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya 1. Susano Itachi Uchiha Itachi memiliki Susano setelah berhasil membangkitkan mata Mangekyou Sharingan-nya Pertama kali diperlihatkan saat ia menghadapi Sasuke Pada versi manganya, sebenarnya Susano-nya berwarna kuning Tapi pada anime-nya berwarna merah Mari kita bahas bentuknya dulu Pertama, dalam bentuk tengkoraknya Susano Itachi berwarna merah Kemampuannya hanya sebagai pelindung saja Namun tidak begitu kuat Itachi bisa mengeluarkan tangan Susano untuk memukul sesuatu Yang bisa dibilang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah dinding batu Perlu diketahui bahwa Susano Itachi memiliki 4 tangan Nah, dalam bentuk tengkoraknya ini sudah cukup untuk pertahanan dasar saja Bahkan dengan tangan tengkorak berhasil melindungi Sasuke saat itu Pada pertarungannya dengan Kabuto Itachi menggunakan mode tengkorak saja karena lebih efektif dan juga kecil Dan dengan mode ini juga Itachi bisa mengeluarkan pedang Totsuka yang saat itu dipakai untuk mendebas Kabuto Dan saat melawan Nagato, mode ini cukup untuk menghancurkan tangan Nagato dan menyelamatkan Naruto dan Bi saat itu Lalu kedua adalah bentuk manusianya yang berwarna orange Kemampuannya sama saja dengan versi tengkorak Hanya saja pertahanan yang lebih baik dari versi tengkorak Karena diselimuti rambut dan wajah layaknya manusia Dalam mode ini, Itachi bisa melemparkan jutsu yang bernama Yasaka no Magatama Yaitu sebuah jutsu yang berbentuk seperti suriken kecil Yang memiliki daya serangan yang sangat hebat Dan ketiga adalah bentuk armornya Susano Itachi menggunakan armor atau baju sirah yang melindungi Susano-nya Dalam bentuk ini, Susano Itachi memiliki hidung yang panjang layaknya Tenggu Dan mengenakan sepasang nganting Magatama Pada kedua tangan kanannya, ia memegang pedang Totsuka atau Totsuga no Tsurugi Yaitu sebuah pedang yang dapat digunakan untuk mendebas dan menyegel targetnya Dan tangan kanan satunya lagi memegang sarung pedang Totsuka Atau mirip botol sake yang apabila targetnya terkena pedang Totsuka Maka mereka akan tersegel dalam botol tersebut Yang bisa disebut sebagai dunia mimpi mabuk seperti dunia genjutsu abadi Sebagai buktinya saja, Urucimaru dan Nagato sudah tersegel dalam serangan pedang Totsuka milik Itachi Dan mereka tersegel selamanya di sana Dengan pengecualian, Urucimaru bisa bangkit kembali berkat unsur tubuhnya yang ada pada Angko Yang saat itu dipanggil kembali oleh Sasuke Lalu pada tangan kirinya, Itachi mempunyai cermin Yata atau Yata no Kagami Sebuah perisai terkuat yang memiliki semua unsur elemen Dikatakan perisai ini dapat menahan semua serangan, baik itu serangan ninjutsu maupun fisik Yang terbukti saat melawan ular Urucimaru dan juga pedang Sasuke Perisai ini tak tembus sekalipun Dikatakan juga bahwa kombinasi antara pedang Totsuka dan cermin Yata merupakan pertahanan dan serangan sempurna yang dimiliki oleh Itachi Dan keempat atau terakhir adalah bentuk sempurnanya Namun hanya tampil pada video game yang berjudul Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Di sana Susano Itachi berwarna merah dengan bentuk yang sama dengan versi ketiganya Hanya saja bentuk sempurnanya ini membuatnya terlihat seperti manusia karena mempunyai kaki Dan tambahan juga ia mempunyai sayap yang membuatnya bisa terbang Dan senjata yang selalu ia pakai dalam wujud ini adalah pedang Totsukanya 2. Susano Sasuke Uchiha Sasuke memiliki Susano setelah berhasil membangkitkan mangekyu syaringannya Pertama kali ia perlihatkan saat menghadapi Raikage ketiga Susano Sasuke berwarna ungu tapi pada manganya berwarna biru gelap Mari kita mulai membahas bentuknya Pertama adalah bentuk tengkoraknya Mode ini Sasuke gunakan untuk pertarungan dengan stamina yang cukup saja Bahkan ia bisa menggunakan api Amaterasu untuk memperkuat pertahanannya Dan juga Sasuke menggunakannya untuk mencengkram Danso saat itu dan membuatnya mati Mode tengkorak Sasuke cukup kuat pertahanannya Karena mampu bertahan dari serangan lava milik Mizukage kelima dan pedang Hirame Karei Kedua adalah bentuk manusianya Sasuke memperlihatkannya saat melawan Danso Wujud ini membuat Sasuke mempunyai senjata panah dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat tinggi Wujud ini pernah Sasuke gunakan dalam bentuk tanda kutukannya Yang dimana digunakan untuk melawan Nobito yang hanya mempan terhadap Senjutsu Lalu ketiga adalah bentuk armornya Pertama kali ia perlihatkan saat ia berhasil membangkitkan Eternal Mangkikyo Sharingannya Saat itu ia gunakan untuk menghabisi Setsubuti Dengan menggabungkan api hitamnya pada panah Susanoo-nya Keempat adalah bentuk sempurna dari Susanoo-nya Pertama kali ia perlihatkan setelah berhasil mendapatkan kekuatan dari Hagoromo Dengan wujud ini Sasuke mempunyai senjata selain panah yaitu pedang Dengan ini ada dua pedang yang dipegang masing-masing tangan Susanoo Sasuke Dan ia juga mempunyai dua tangan yang bertindak sebagai sayapnya Ini mungkin mengikuti perubahan tanda kutukannya saat ia masih mempunyai sayap berbentuk tangan Kemampuan pedangnya dapat membelati Baku Tensei milik Madara Dan juga dapat mengimbangi mode Kyuubi milik Naruto Lalu ada sayap Susanoo-nya selain bisa dipakai terbang Ia juga bisa melindungi dari cahaya Mugen Tsukiyomi Dan yang kelima atau terakhir adalah wujud Susanoo sempurna versi Indra Dikatakan begitu karena kekuatannya hampir setara dengan milik Indra Ini dikerenakan karena kekuatan dari kesembilan biju dikirim ke dalam tubuh Susanoo milik Sasuke Dengan kata lain sebuah wadah yang menampung cakra yang sangat luar biasa banyak Yang membuat wujud manusia Susanoo-nya keluar dan seakan memakai armor Dan juga membuat sayapnya hilang Namun dengan adanya cakra yang selalu keluar pada punggungnya membuatnya dapat terbang Senjatanya juga demikian Sudah diupgrade menjadi senjata panah Yang digunakan untuk menahan setiap serangan Dan ketika menggunakannya ia bisa menciptakan tiga anak panah yang lebih kuat dari biju dama Dan jutsu terkuat yang dimiliki oleh Susanoo Sasuke mode terakhir ini adalah Panah Indra Yaitu sebuah panah yang diciptakan dari kumpulan cakra ke sembilan biju Karena jutsu ini memang memerlukan cakra yang sangat banyak 3. Susanoo Madara Uchiha Susanoo Madara pertama kali ia gunakan saat melawan Hashirama Yang saat itu berhasil membangkitkan Manggikyu syaringannya Susanoo-nya berwarna biru tua Jadi kita bahas dalam bentuk pertamanya yaitu Tengkorak Yang saat itu sudah diperlihatkan saat menghadapi Hashirama Dalam wujud ini Madara jarang memperlihatkannya Lalu kedua adalah wujud manusianya Berbeda dari Susanoo yang lain Milik Madara mempunyai dua wajah dan empat tangan Masing-masing dari mereka bisa menciptakan empat pedang cakra berwarna biru Bahkan dalam wujud ini Madara dapat menciptakan jutsu terkuat yaitu Tenggai Shinsei Selain itu ia juga bisa menciptakan Yasaka no Magatama Yang dilemparkan saat ia bertarung Ketiga adalah wujud armornya Yang saat itu ia perlihatkan pada kelima KG Sebelum berubah menjadi wujud sempurnanya Dan terakhir atau keempat adalah wujud sempurnanya Dalam wujud ini Madara memiliki sayap dan dua pedang Atau katana pada tangan kanan dan kirinya Satu tangannya memegang sarung pedang Kemampuan pedangnya sangat dasyat Yang bahkan mampu membelah gunung dengan sekali ayun Dalam wujud ini Susano Madara juga memiliki hidung seperti Tenggu dan rambut yang diikat 4. Susano Shisui Uchiha Susano Shisui hanya diperlihatkan pada game saja yang berjudul Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Dan Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 yang bisa ia gunakan hanya dengan satu mata manggekyu syaringannya saja Namun hanya diperlihatkan bentuk manusianya saja Yang saat itu Susano Shisui menggunakannya untuk bertahan dari serangan kejaran Anbu Suruhan Danzo Dalam wujudnya ini Susano Shisui mampu menembakkan jarum chakra yang cukup banyak Lalu pada gamenya ia juga bisa membangkitkan wujud sempurnanya Yang memiliki sayap dan juga hidung yang panjang layaknya Tenggu Ia memiliki senjata tombak mirip Bor Yang ia gunakan untuk menyerang lawannya Dan terkadang ia menyelimutinya dengan jutsu apinya pada senjatanya Dan juga ia bisa mengeluarkan jarum chakra dari tombaknya Selain itu ia juga bisa menggunakan katono jutsu pada Susano-nya 5. Susano Kakashi Hatake Susano Kakashi berwarna biru muda atau biru cerah Wujudnya langsung diperlihatkan dalam bentuk sempurnanya Yang dimana ia memiliki sayap dan juga hidung yang panjang Sama seperti milik Tenggu pada umumnya Susano Kakashi bisa ia dapatkan berkat mata pinjaman yang diberikan oleh Obito Uchiha Namun sejatinya ini adalah bentuk Susano Kakashi bukan Obito Karena dalam bentuk ini Susano Kakashi mengikuti bekas luka pada mata kirinya Dan senjatanya memiliki pedang atau katana Seperti Susano lainnya Tapi tak diperlihatkan lebih jauh penggunaannya Karena senjata lainnya adalah ia bisa menciptakan suriken yang sangat besar Dan menggabungkannya dengan kekuatan Kamui Yang apabila target terkena suriken tersebut mereka akan terkirim ke dimensi Kamui 6. Susano Indra Otsusuki Indra memiliki Susano setelah berhasil mendapatkan banggi keu syaringannya Susano berwarna ungu dan memiliki sayap Yang dimana tangannya juga ikut tersambung dalam sayap tersebut Yang memiliki dua bilah pedang yang masing-masing dipegang oleh kedua tangannya Dan kekuatannya pun cukup kuat Yang saat itu ia tunjukkan saat melawan Asura dan penduduk lainnya Sebelum wujud sempurnanya muncul Ia juga mempunyai wujud tengkorak Yang saat itu ia gunakan untuk melindungi dirinya dari serangan bola cakra milik Asura 7. Susano Hagoromo Otsusuki Susano milik Hagoromo pertama kali ia tunjukkan saat ia berhasil membangkitkan mata Rinneganya Dan saat itu ia menggunakannya untuk melawan Jubi siluman ekor 10 Dari warnanya sama seperti milik Kakashi Yaitu biru muda Memiliki satu senjata yaitu pedang atau katana pada tangan kanannya Yang saat itu mampu menahan serangan biju dama dari Jubi Dan berbeda dari Susano pada umumnya Ia memiliki ukuran yang jauh lebih besar bahkan setara dengan ukuran Jubi Hanya saja wujudnya tak diperlihatkan lebih lama dan hanya tampil pada satu waktu saja 8. Susano Sarada Uchiha Teori Susano Sarada sebenarnya belum diperlihatkan bahkan sampai video ini dibuat Dengan kata lain ini hanyalah teori untuk masa depan nanti Jadi syarat untuk mengaktifkan Susano adalah memiliki Manggikyu Sharingan Sedangkan Sarada baru saja memperoleh Sharingan dengan 3 Chokutomoe Artinya Sarada cuma perlu pemicu agar ia bisa membangkitkan Manggikyu Sharingannya Dan itu adalah ketika ia kehilangan seseorang yang ia cintai Ataupun membunuh orang yang ia cintai Bisa saja itu adalah ketika ia melihat Naruto mati Ataupun Sasuke mati Ataupun kekasihnya mati Tapi yang pasti ini masih sebatas teori saja Dan dengan begitu sudah banyak orang yang menggambarkan bentuk Susano milik Sarada Dan mungkin mirip seperti Sasuke maupun Madara Dan memiliki warna pink atau mungkin merah Yang melambangkan kepribadiannya Oke mungkin itu saja 8 pengguna Susano terkuat dengan masing-masing kekuatannya Jika ada tambahan atau masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe